Hai mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim dalam puhak tidak boleh seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuatu bagaimana BAP memang ada jacara lain saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan mungkin karena berbeda kota saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Zoom tetapi dia memberikan keterangannya bukan dirumahnya Pak tetapi di kater pengadilan di kota dimana dia berada itu bisa bisa sehingga dapat dipertanggungjawabkan ini tidak dilakukan kalau itu tidak dilakukan maka keterangan dia mau apapun tidak ada artinya ikut mendukung kemajuan organisasi polri dengan berbagai macam fungsi dan peran tentu saya berharap menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman dari pihak Mabes Polri terkait dengan peristua Cirebon apa kira-kira isi pengumumannya kirasat saya atau ekspektasi saya lah itu ya ada dua satu disimpulkan bahwa no case tidak ada peristua pidana artinya Fina dan Eki meninggal bukan akibat perbuatan pidana alhasil delapan orang itu memang tidak ada urusan ya satu simpulan yang kedua dugaan saya adalah sudah disimpulkan terjadi pelanggaran etik oleh siapa Hai oleh siapanya saya ngeri saya bentuk pelanggarannya apa gitu misalnya Hai penghilangan barang bukti ini masih kerjanya penyidik tapi bisa juga ya turdiana ya oke terus saat ya semua sih mungkin ya masih ada kemungkinan konflik kepentingan ada loh konflik kepentingan itu pelanggaran etik itu ada empat sehingga saya nah kalau saya salah tolong dikoreksi tapi firasa saya mengatakan mudah-mudahan menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman terkait dua hal ini tadi tidak ada pidana dan sudah terjadi pelanggaran etik oleh siapa Mas Reza belum mau menjawab kita tunggu kejutannya saja tetapi kalau saya keliru tolong dikoreksi oke hanya waktu yang bisa menjawab apa spekulasi Mas Reza ekspektasi ya tadi udah dikoreksi ekspektasi Mas Reza jelang 20 Oktober nanti ya kita tunggu saja mudah-mudahan ada kejutan baik buat para pecinta polri sebenarnya kita berdua juga sangat mencintai institusi polri makanya saya datang untuk kantor-kantor polisi hanya untuk bisa membuktikan bahwa benar ada proses yang secara transparan dilakukan berbulan-bulan kita bicara tak peristiwa Cirebon sebetulnya ingin apa kita tidak ingin otoritas penegakan hukum kita baik itu Mahkamah Agung kejaksaan Polri dihina-dina dan dicap sebagai kalian busuk semua kan kita ingin seperti itu kita ini bisa tidurin ya kalau malam dari rumah saya bisa aman datang ke sini antaranya karena kerja apa polisi tapi kita juga tidak ingin otoritas penegakan hukum kita dikotori oleh personil-personil busuk nah kita itu poinnya personil-personil busuk itu yang harus kita minta pertanggung jawabannya dan semoga mereka yang memang kalau memang ada personil busuk ya itu akan kemudian dibersihkan secara secara apa baik oleh Mabes Polri sendiri